Pak, untuk masuk ke aja itu Pak? Ya, bukan itu. Malam ini kita mendapatkan informasi bahwa pertama, dari tim menjalankan surat untuk kesediaan yang dihidupkan di besok ini Jidung Sati Bandung. Masya Allah, akan ketemu di sana. Saya kira, kita berharap sebab kota ini akan menjadi penyataan pada esok ini, pertemuan sehingga berbagai hal yang selama ini menjadi kontraversial bisa dibicarakan bersama-sama. Alasan dari pihak Puan Pes apa itu Pak? Ditolak. Kenapa? Alasan ditolak itu kan apa? Memberi malasan. Kenapa? Embungi memberi alasan soal penolakan ini. Itu malam ini. Ya, perkembangan yang kita kan fungsi Embungi kan bagaimana melayani umat, melindungi, kemudian merespon berbagai hal yang kita anggap, hal yang sensitif bagi umat, malam ini, kita kirimkan surat dan merespon di sekitar hadir. Ini suratnya, untuk hadir umat, untuk kita melakukan tabahin. Tabahin ya. Kita mentak lari ke tempat. Balasan dari Al Zaiton sendiri gimana Pak? Berbagai hal yang selama ini semuanya. Mesti jawab tadi. Jam berapa kita kira-kira Pak? Besok Pak? Jadi, saya boleh tambah ya. Jadi, ini ada dua tim ya. Ini, Pak Krok ini, tim dari Pusat. MW Pusat. Kemudian, kami tim dari MW Jawa Barat. Tim dari Jawa Barat, ini dibentuk oleh Pak Gubernur. Nah, hari ini, kami mengundang pihak Ajaibu untuk melakukan, ya, tabahin besok. Kami minta waktu besok itu jam 1 atau jam 2. Sekarang, utusan dari tim ini sudah diperima oleh Ajaibu. Nah, sudah menggering berita, Alhamdulillah Ajaibu bersedia memenuhi pembintaan kami. Bukan di Dumila. Nah, hanya waktunya mungkin agak bergeser dikit. Jadi, beliau mau Jumat tahun di sini. Setelah Jumat, nanti berangkat ke Pusat. Tempatnya di Gedung Sate. Panjinya langsung, Pak. Iya, Panjinya langsung. Panjinya langsung. Kita bukannya berharap, tapi bagian dari komitmen beliau untuk kooperatif, sangat kita tunggu. Agar segera cepat selesai persoalan-persoalan ini, sehingga masyarakat, umat Islam, sama, lebih memahami. Persoalan kursial apa, Pak? Dan dia berbahas. Banyak. Apa yang mengklarifikasi, yang berkaitan dengan stepung beliau, kan? Yang menyebabkan persoalan-persoalan. Saya kira, saya kira memang beliau harus melakukan klarifikasi. memberikan penjelasan. Karena, kita tahu kan, berbagai hormat, selain memasalahkan, mempertanyakan, sudah ganti, dan sebagainya. Bahkan, sejumlah hormat Islam, juga sudah yang bersikap, dan sebagainya. Mudah-mudahan, kami, MUI, MUI Jawa Barat, dan MUI Dini Pusat, bersama dengan rumah kepentingannya, bisa menutaskan ini. Asal pertama nanti dituangkan, dalam bentuk apa-apa itu nanti kita lihat. Berapa lama, Pak? Dari hasil. Artinya, hasil dari klarifikasi nanti akan kita lihat. Iya. Tergantung lah, tergantung situasi pada besok, ya. Kalau memungkinkan itu masih untuk binalami, ya tentu akan binalami. Kemungkinan-kemungkinannya kan banyak. Tergantung dari sejauh mana hasil klarifikasi. Yang diklarifikasi apa saja, Pro? Diberapa yang ada? Salah satu ya. Ya, selama ini yang viral saja. Kontroversi, ya. Ya, kontroversi. Kan kontroversi itu membuat kegandungan. Jadi kami, komitmen kami, jangan sampai terjadi kegandungan terus-menerus. Alam ini kan sudah masuk tahun politik yang menghadapi kami. Jadi, Jawa Barat itu harus tetap kondusif. Itu misi utama kami dengan Pak Gubernur. Dengan dari Ibu Itusa. Yang jelas, kontroversial, yang berkaitan dengan kemahaman cacaman. Wilayahnya. Ini membuat kemahaman cacaman kita berjaga artinya Islamnya. Umat Islam, itu dia. Kita harus rawat, itu dia. Karena ini merupakan, apa, ini komitmen kita ya. Bagaimana agar umat berjaga, berawal, itu sebuah dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Sebelum yang kami pernah masuk ke Al-Zitun enggak, Pak? Kenapa? Sebelum yang kami pernah masuk ke Al-Zitun enggak? Oh, kita adalah kawan-kawan. Atau ditolok atau tidak? Kalau, ya ini, endingnya. Jadi, kita pernah kirim surat, ke Al-Zitun enggak ada itu berapa hati yang ini. Kemudian mereka menolak. Kami datang. Menolak, Pak. Menolak, Pak. Menolak, Pak. Menolak pertemanan, Pak. Menolak pertemanan, Pak. Bukan, bukan menolak. Mereka menundang. Menolak pertemanan ini. Tapi kita kan melihatnya bahwa kita ingin segera ini cepat-cepat. Kalau itu dokter lama, juga nanti semakin tidak promosi. Seperti dikatakan Pak Yayai tadi, sekarang kan tahun. Kita tahun segera berada di berbagai macam akibat indah yang kalau kita tahu, kalau kita ada. Nah, karena itu kita segera datang ke sini dalam percaya untuk mempercepatkan. Alhamdulillah, dari beliau kan mengarahkan besok-besoknya. Mudah-mudahan ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.